Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sehat buat teman-teman pantau yang dimana pemberada nah kali ini saya lagi digebuni kebetulan ini lagi berkebun tutorial tentang berkebun tanpa pupuk dasar dan selain itu saya akan memberikan tutorial pencontohan tentang perawatan kebun ya terutama untuk daun kerapak atau kresek daun atau virus yang disebabkan oleh jamur ya Nah kita ini bukan tidak kena bukan bukan tidak terserang tapi kita pengendaliannya dengan tepat dan hasilnya apa pergerakan virus itu tidak begitu cepat dan Alhamdulillah selalu bisa ditangani dengan baik nah kita dekati ya nah ini ini virus yang virus yang sangat ditakuti petani timun ya ini tapi untuk saya pribadi saya tidak melakuti ini karena ini adalah hal biasa ya hal biasa di dalam berkebun timun ya nah ini ini bukan ini udah lama banget kena terserang terserang ya sama virus sama ini daun kerapak tapi ini masih kelihatan utuh dan saya tidak memotongnya misal teman-teman berkebun timun ada terserang ada terserang seperti ini saya sarankan jangan dipangkas jangan digunting jangan dibuang karena dengan membuang daun yang sudah terkena seperti ini ini akan menyebabkan timun teman-teman cepat menua ya batangnya ya karena ketika kita potong dari sini besok atau lusa ini langsung kuning langsung kuning ini langsung kuning langsung kuning nyerang batang sini nah busuk di sini nanti jadi timun selain sakit dia kita cepat tua juga karena ini ini yang 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 dipotong pasti kuning dan busuk di sini apalagi kita potongnya banyak daun sampai ke atas ke sini nah itu timun akan sakit nah efeknya apa efeknya kalau kita potong potong timun seperti ini daunnya ini dipotong sementara di di cabangnya itu ada pentil seperti ini nah kelihatan kan tuh tuh pentil itu kalau kita potong efeknya ini akan bengkok akan pekuk jadi bakukul begitu apa itu nya apa efeknya itu kita rugi karena buah yang yang pekuk yang bengkok yang yang apa namanya yang yang pokoknya itu tidak laku jadi saya saranin untuk daun seperti ini saya bakal kasih penjelasan untuk mengobatinya seperti apa dan gimana cara mengatasinya dan saya saranin ke teman-teman jangan buang daun karena yang suruh membuang daun itu bisa jadi orang yang mengharapkan kita bangkrut atau merugi ya karena dari efek yang kita lakukan itu membuang daun itu timun kita bakal cepat bakal cepat tua dan bakal cepat mati ya usahakan kita antisipasinya dengan obat saya kasih contoh nanti obatnya tenang tenang saya mencintai petani untuk apa lebih maju saya memberi tutorial bukan hanya sekedar sesuatu saya mengasih saran sama teman-teman bukan hanya sekedar iseng-iseng tapi saya ingin membantu teman-teman untuk lebih maju dengan berhasil saya sangat senang nah kita cek obatnya ya cek obatnya kita lanjut nanti setelah ada obat ya tonton terus ini langsung di video ini saya kasih percontohan ya oke tunggu sebentar nah teman-teman inilah obatnya ya obat untuk mengatasi daun kresek atau virus atau jamur ya jamur di pohon timun yang setiap petani sangat melakukannya tapi untuk saya pribadi tidak sangat tidak karena itu biasa ya nah gimana cara menyikapi atau menangani hal seperti ini kerapak daun ini timun petikan ke-12 hari ya umurnya petikannya petikan ke-12 hari ini terserang juga tuh kan tapi daun bawah masih utuh daun bawah lihat daun bawah ini daun bawah nih ini udah tinggi ini tuh sampai ke situ daunnya kena ya sampai ke sini kena nih tuh tapi saya tenang-tenang saja karena itu bukan penyakit bukan hal yang bakal merugikan kita bukan ya karena dengan pengerjaan yang benar ini yang sudah terkena dari awal dari dulu masih hijau tidak saya potong karena dipotong satu itu merugikan kita ya kita kembali ke obat ya nah ini obat ketiganya bagus bahkan ada tandem ada skor ya itu semuanya bagus yang penting kita tahu perawatannya penyemprotannya nah ini saya saranin ya buat teman-teman untuk apa untuk timun masih kecil umur 15 hari sampai 25 hari 30 hari ya ini bisa pakai ini diten atau antrakol setelah pentil kita ganti pakai ini antisipasinya bisa amistartop bisa skor atau tandem ini selain mencegah daun lebih tebal apa lebih menjaga daun ini juga bagus untuk pentil jadi saya caranya buat teman-teman untuk timun yang sudah keluar pentil kita pakainya ini atau tandem bisa juga skor ya cara penyemprotannya saya kasih tahu ini sangat obat-obatan kayak gini fungisida ini tidak boleh dicampur ya sama obat lain karena kalau dicampur penyakit hilang timun kita tetap mati nantinya lambat lambat naik karena apa nah ini obat-obatan kayak gini hanya untuk melapisi ya melapisi daun supaya lebih kebal terhadap penyakit jadi jangan sampai terkena pucuk ya nah ini nah jangan sampai terkena pucuk jadi pengerjaan yang baik itu itu tidak disatukan karena penyemprotannya kita ini untuk obat-obatan pengerjaan seperti ini dari bawah ke atas nggak papa pucuk tapi yang penting pinggirnya gitu jangan pucuk ya nanti timun kita akan tetap terjaga kalau teman-teman masih membiasakan penyemprotan obat virus karapak atau jamur dicampur sama obat insek yang lain itu sangat salah ya sangat salah karena tidak dianjurkan ini berlainan obat ini berlainan sama obat ulat sama perangsang pucuk atau pentil ya sangat berlainan berlainan jadi ini harus dipisah penyemprotannya ini ke atas dari bawah ke atas jadi jangan langsung dari atas ke bawah ya itu sangat merusak atau tidak baik nanti kalau kita satukan sama obat-obat insek yang lain jadi penyakit ininya berhenti pucuk pun berhenti nah disitu kita bakal kebingungan kenapa jadi begitu padahal kita prakteknya salah jadi saya kasih yang benar ya disini saya kasih yang benar seperti penyemprotannya ini harus dipisah ini harus dipisah penyemprotan cukup dari bawah ke atas sampai seperepat ke atas kita berhenti ya berhenti jangan langsung naik ke atas jangan sampai ke atas semprotnya begitu seterusnya jadi kalau kita ada ulat semprotnya pakai obat yang lain kalau ada virus kita semprot pakai ini nah gimana teman-teman udah jelas kalau sudah sudah jelas terima kasih selamat mempraktekkan ya ya udah gitu aja saya opan tawek mengucapkan terima kasih sudah 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 menonton jangan lupa like komen dan subscribe di me terus mendapat notifikasi dari uploadan yang sangat penting ini saya opan tawek Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati